Intro Dari Love Ridge Gereja mengklaim bahwa Mikael itu Yesus Bahkan bukannya Yesus itu sebelum datang ke dunia Wujudnya sang Firman Bagaimana kronologi awalnya Firman Lalu Firman itu menjadi Mikael Lalu setelah itu Yesus Terima kasih Yang ada adalah Allah menjelma menjadi manusia Yaitu Yesus Kristus Firman menjadi manusia Berdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 Dimana Firman itu menjadi manusia Nah tetapi disebutkan juga dalam Alkitab Bahwa ada jumlah yang namanya adalah Mikael Mikael artinya Siapa yang seperti Allah Dan nama Mikael ini muncul beberapa kali Dia disebut sebagai Panglima Balat Tentara Sebagai Sebagai Pangeran Balat Tentara Dan sebagai Pemfulu Malaikat Beberapa kali disebutkan Di dalam Daniel fasal yang ke-10 Ayat 13 ayat 21 Daniel fasal yang ke-12 Yudas fasal 1 ayat yang ke-10 Yang menyebutkan dia adalah Pemfulu Malaikat Wahyu fasal yang ke-12 Dan setiap kali nama Mikael ini disebutkan Ada kaitannya dengan pertentangan Antara Allah dan Setan Antara Kristus melawan Setan Dimana ada peperangan melawan yang jahat Maka tampillah Mikael ini Nah Mikael ini ada yang mengatakan Ini adalah nama Malaikat Dan memang betul Sebab dikatakan di dalam Yudas fasal yang pertama Ayat Yehuda fasal 1 ayat yang ke-9 Dan mengatakan dia adalah Penghulu Malaikat Apa yang dimaksudkan dengan Penghulu Malaikat Dia adalah pemimpin Malaikat Nah sering kita memahami Mengerti bahwa Malaikat itu adalah Nama sebuah ciptaan Tetapi dalam Alkitab Malaikat itu bukan hanya Nama dari sebuah ciptaan Tapi Malaikat itu juga menunjukkan Fungsi daripada satu makhluk Yang diutus Saya mau kasih contoh Mengenai Malaikat Yang ada di dalam Keluaran fasal yang ke-3 Keluaran fasal yang ke-3 Ayat yang ke-2 Keluaran fasal yang ke-3 Saya harus menantelan Buka Alkitabnya Ini cerita tentang Musa pada waktu dia melihat Ada belukar yang terbakar Keluaran fasal yang ke-3 Ayat yang ke-2 Lalu Malaikat Tuhan Ini lembaga Alkitab Indonesia Menulis kata Malaikat dengan huruf besar Jarang dalam Alkitab Biasanya Malaikat Huruf kecil semua Tapi ini disebutkan Lalu Malaikat Tuhan Ayat 2 Penampakan diri Kepadanya Kepada Musa Di dalam nyala api Yang keluar dari semak duri Lalu ia melihat Dan tampaklah semak duri itu menyala Tetapi tidak dimakan api Lalu kemudian Musa berkata Baiklah aku menyimpang ke sana Untuk memeriksa Penglihatan yang hebat itu Mengapa tidak terbakar Semak duri itu Ayat yang ke-4 Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa Menyimpang dan memeriksanya Berserulah Allah Dari tengah-tengah semak duri itu Katanya Musa-Musa Dan ia menjawab Ya Allah Di sini ada Malaikat Tuhan Yang disamakan dengan Tuhan Malaikat di sini Bukanlah objek ciptaan Malaikat Tetapi Malaikat dalam arti Makhluk Ilahi Yang adalah Tuhan sendiri Yang datang dan mengutus dirinya sendiri Untuk bertemu dengan Musa Di dalam nyala api melukar itu Melukar yang menyala Ibu tak itu tidak terbakar Dengan kata lain Bahwa kalaupun disebutkan Mikael itu Penghulu Malaikat Belum tentu dia adalah Malaikat ciptaan Karena Malaikat dalam Alkitab Bisa juga menunjuk kepada fungsi Suatu makhluk Yang diutus untuk satu tugas tertentu Dengan demikian Ada banyak bukti-bukti Yang cukup Masih ada beberapa ayat Yang saya bisa bacakan Contohnya di dalam hati-hat Pasal yang terenak Pada waktu Gideon Diutus oleh Tuhan Malaikat Tuhan Juga huruf besar Malaikat Tuhan Dalam hakim-hatim tanait yang tergotas Malaikat Tuhan menampakkan diri Kepada Gideon Lalu dalam ayat 14 Dikatakan Tuhan berfirman Berarti Tuhan datang kepada Gideon Dalam rupa yang dapat dilihat oleh Gideon Dengan demikian Penghulu Malaikat itu Mikael itu Ada bukti-bukti Alkitab Yang boleh kita katakan Dia adalah Kristus sebelum Dia menjelma menjadi manusia Dalam Alkitab Ada banyak julukan Terhadap Firman Kemudian Disebut juga sebagai Mikael Ia disebut juga sebagai Raja Damai Saya fasal yang ke-9 Ayat yang ke-4 Dan ayat yang ke-5 Raja Damai Ada banyak Apa namanya Julukan-julukan Yang diberikan Kepadanya Tetapi Itu menunjuk kepada Satu pribadi yang sama Yaitu Pada waktu menjelma manusia Ia disebut sebagai Yesus Kristus Terima kasih banyak Oke terima kasih Pendeta untuk jawabannya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!